Intro Kasus perselingkuhan dan perzinahan oknum pengacara atas nama Barbalina Matulesi dengan Yaman Fakaubun telah naik tahap penyidikan pasca pelaporan polisi 1 September 2023 Sejumlah saksi telah diperiksa diantaranya Yaman, istri Yaman berinisial NM serta pelapor yang tidak lain adalah SL suami Barbalina Dugaan perselingkuhan keduanya diketahui sudah berlangsung setahun terhitung November 2023 Di konfirmasi tribunambon.com, NM mengaku hingga kemarin Senin 6 November 2023 Barbalina masih berkomunikasi dengan Yaman via telepon Padahal kasus tersebut tengah ditangani penyidik Polda Maluku Kemarin kedapatan saya rampas handphone suami dan sempat bicara dengan Barbalina Ujarnya selasa 7 November 2023 pagi Dijelaskan pertama kali hubungan gelap itu terbongkar pada November 2023 saat NM menemukan pesan WhatsApp antara Barbalina dengan Yaman Mereka seperti sudah kena lama saling sapa dengan panggilan Papa dan Mama Ujarnya Pasca dugaan perselingkuhan itu terbongkar Barbalina sempat minta maaf dan tidak akan mengulang kesalahan tersebut Namun disesalkan hubungan mereka masih berlanjut hingga kini Kemarin itu masih teleponan cetusnya Sementara itu sejumlah video asusila beredar yang memperlihatkan adegan tak senonoh antara diduga Yaman Fakaubun dan Barbalina Matulesi Kalau soal video saya tidak tahu menahu, tandasnya Hingga kini nomor telepon Barbalina tidak aktif saat dihubungi tribunambon.com Sedangkan Yaman Fakaubun yang dikonfirmasi belum memberikan tanggapan Diketahui Barbalina Matulesi adalah pengacara yang aktif di kepengurusan DPD Ikatan Advokasi Indonesia Maluku Diketahui Barbalina Matulesi adalah seorang dosen di Universitas Husni Inggratubun, Kota Tual Yaman Fakaubun sendiri tengah mencalonkan diri sebagai anggota legislatif dari Partai Nasdem Diketahui Barbalina Matulesi